Pusai meraih hasil imbang saat bertemu Bali United, Persib Bandung akan menjamu pemuncak kelasemen sementara Bayangkar FC minggu petang. Di pertandingan nanti, Persib tidak dapat menurunkan striker andalan mereka, Eze Shell Indua Shell, yang menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Pusai meraih hasil imbang saat menjamu peringkat kedua Liga 1 Indonesia Bali United kamis kemarin, Persib kembali harus menghadapi salah satu kandidat juara Bayangkar FC di pekan ke-25 Liga 1 yang digelar di Stadion Sijelak Harupat, Kabupaten Bandung minggu petang. Guna mempersiapkan diri jelang laga melawan tim berjuluk The Guardians tersebut, Persib kembali menggelar latihan intensif di lapangan Lodaya Bandung Jumat pagi. Sedikitnya waktu recovery menyebabkan asisten pelatih Persib, Heri Setiawan, memilih untuk melakukan conditioning terhadap seluruh awak Persib. Meski hanya berlatih ringan, namun dalam latihan tersebut, Heri Setiawan juga meminta pemain cadangan untuk melakukan latihan taktikal. Heri Setiawan mengaku laga melawan tim asuan Simon McVenemy minggu esok akan berlangsung berat, setelah Persib akan bertanding tanpa diperkuat striker asingnya asal cat, Ezekiel Ndosell, yang menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Ndosell pun kena akumulasi yang mungkin tidak sedikit banyak perubahan, mungkin ada beberapa posisi yang kita harus... Sementara itu Bayangkara FC tampil sangat baik, memulai putaran kedua Liga 1 Indonesia. Otavio Dutra dan kawan-kawan mampu memenangkan 7 dari 8 laga. Kini Bayangkara berada di puncak kelasmen Liga 1 Indonesia dengan 52 poin dari 25 pertandingan. Sedangkan Persib saat ini masih tertahan di peringkat 10 dengan raihan 34 angka dari 24 laga. Freddy Bangun, Bandung